Pilihan pertama kalau tidak terpenuhi 30% nanti, ya di 2027, DPP yang dipotong. Atau bahkan dihapuskan. 30% Pak. Apakah mungkin sisa 2 tahun ini sekarang 2024 loh. Ini sedang nyusun 2025 loh, 2 tahun lagi loh. Tahun depan kita sudah nyusun APBD 2026. Apakah dalam tempo 2 tahun atau katakanlah 3 tahun ini. Akan banyak yang pensiun secara signifikan sehingga belanja kita sampai 30%. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Narasumber. Bapak Ibu Peserta dan Panitia. Dijinikan saya menyampaikan materi terkait dengan bagaimana penganggaran pegawai non-anak SN dalam APBD 2024 dan seterusnya ya. Seperti apa ya. Nah, langsung di slide 3 aja. Nah, prinsipnya. Ini kami dari aspek keuangan daerah. Ya, kami dari aspek keuangan daerah. Prinsipnya, pertama, prinsip utama. Yang namanya APBD keuangan daerah, itu dalam rangka disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Itu prinsip dasar. Oke, kita butuhnya 100. Tapi kalau kita punya 50, ya 50 kita bayar. Gak mungkin kita paksa. 100. Kalau memang benar-benar butuh 100 bagaimana? Tingkatkan pendapatannya. Nah, pendapatan daerah bisa jelaskan. Nah, artinya prinsip dasar berdasarkan pengolahan keuangan daerah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Ini garis bawahi ya. Nanti dihubungkan nanti dengan yang topik yang hari ini kita bahas. Bahas, ya. Ini saya garis bawahi. Kemudian harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Clean and clear. Makanya TPP Bapak Ibu, sebelum 2019 itu banyak temuan. Tukinda, insentif, macam-macam penamannya Bapak Ibu. Payeng hukumnya tidak ada. Makanya banyak daerah perdasar itu yang menjadi temuan dan bahkan disuruh kembalikan. Karena tidak memiliki dasar hukum pemberian tunjangan kinerja yang macam-macam tadi itu. Undang-Undang V tahun 2014 tentang ASN memang mengamankan untuk penghasilan pegawai diatur lebih lanjut dalam PP. Tapi PP-nya belum keluar-keluar dari 2014 sampai dengan 2019. Daerah teriak-teriak kepada kami, kepada Kemen Dagri selaku pembina daerah. Pak, bagaimana ini Pak? Kami temuan Pak. Akhirnya solusinya di dalam PP-12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi Bapak Ibu bayangkan, ini sama-sama terbuka ini ya. Nah, kebijakan ASN di atas TPP tambahan penghasilan pegawai, kami atur di dalam PP-12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan memang di situ ada kami buat klausul. Kalau PP tentang penghasilan pegawainya muncul, otomatis pasal 58 PP-12 tersebut akan hapus dengan sendirinya. Itulah yang jadi payung daerah dalam memberikan TPP. Tapi kami minta syarat, namanya diseragamkan. Nah, TPP itu kemarin ada di bangka temuan. Dibuat nama berbeda. Ditanya sama Pak. PPK, kenapa namanya berbeda? Dasar hukumnya apa? Inisiatif kami. Loh, ini bagaimana? Nah, daerahnya bersurat pada kami. Pak, tolong Pak, bagaimana ini Pak? Ya, mohon maaf, kami nggak bisa bantu, saya bilang. Karena memang jelas PP-nya mengatakan di luar dari gaji, belanja pegawai ya, di luar dari gaji ada TPP. Namanya TPP nomin klaturnya tambahan penghasilan pegawai. Anda membuat berbeda ya, tanggung sendiri, mohon maaf, kami nggak bisa bantu. Tapi kalau TPP Anda bermasalah, ada hal-hal yang butuh, kami klarifikasi, kami bantu. Nah, jadi teman-teman di daerah, tolong ya memang inisiatif-inisiatif, tapi ya kreativitas-kreativitas, tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan daerah ya. Nah, itu TPP. Nah, nanti kita lanjut ke lebih lanjut ya. Lanjut. Nah, ini siklus pembahasan APBD. Ini sekarang sudah memasuki bulan 6, APBD 2025 dalam proses, di mana sekarang bulan 6, itu adalah penetapan RKPD. Tolong Bapak Ibu, amankan diri Anda. Yakni, belanja pegawai, gaji tunjangan termasuk TPP-nya, anggarkan langsung 14 bulan. Ini juga banyak temuan juga, saya bingung sama daerah. Sengaja dianggarkan 6 bulan atau 9 bulan. Nah, kenapa saya bilang? Nanti, Pak, supaya di PAPBD, Pak. Jadi maunya modusnya supaya kesan anggarannya sedikit, dibuatlah hanya 6 bulan atau 9 bulan ya. Akhirnya apa? Yang nyangkut sering di TPP-nya. Karena Kemenkeu hanya mau menerbitkan 1 pertimbangan 1 kali dalam 1 tahun. Jadi dia muntah 2 kali dalam 1 tahun, Kemenkeu-nya nggak mau. Akibatnya apa? Sisa berapa bulan itu tidak didapatkan TPP-nya. Tidak dapatkan. Kita lihat di pasal 58 PP12-19 dikatakan, Menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, mengeluarkan pertimbangan, memberikan persetujuan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan. Atau Menteri Keuangan. Jadi karena pertimbangan Menteri Keuangan tidak keluar, dengan berat hati kami tidak mengeluarkan persetujuan dari Menteri. Jadi karena ini sedang disunuh RKPD, tolong cek, ingatkan seluruh SKPD, anggarkan langsung 14 bulan. Kenapa 14 bulan Pak? Kita siapkan untuk gaji 13 dan THF. Jangan pusing. Pak, kemarin kami hanya menganggarkan 13 bulan. Ya nggak masalah sih. Bisa diambil dari BTT. Hanya masalahnya sering BTT-nya tidak cukup. Akibatnya apa? Pergeseran anggaran. Akibatnya apa? Dua kali kerja lebih capek. Makanya sampai sekarang masih ada beberapa daerah yang belum mendapatkan gaji 13. Karena masih dicari uangnya. Masih dicari udah dari mana untuk dibiarkan gaji 13. Ini sementara untuk pusat sudah ya awal bulan kemarin ya. Daerah juga sebagian sudah. Masih ada banyak daerah yang masih cat. Makanya tolong Bapak Ibu cek dan recek lagi dalam RKPD nanti. Jadi anggarkan belanja pegawainya langsung 14 bulan. Ya jadi kita nggak pusing-pusing nanti cari duitnya nggak apa ya. Nah itu yang saya minta untuk 2024. Nah untuk perubahan APBD lanjut. Nah untuk perubahan APBD juga cermati untuk belanja pegawai khususnya kalau ada penambahan P3K. Ya ini namanya gaji P3K sifatnya wajib. Harus kita bayarkan. Nah memang informasinya dari Kementerian Keuangan. Untuk tahun pertama itu masuk spesifik grant dari Kemenkeu. Tapi itu hanya gaji pokok belum termasuk tunjangan. Namun demikian kekurangan tadi itu tunjangan lain-lain itu bisa diambil dari APBD. Mekanismenya pertama bisa menggunakan uang kas yang tersedia. Yang kedua dalam kegiatan yang ada yang sama bisa digunakan. Kan kami minta akres ya 2,5 persen. Jadi setiap tahun untuk tahun depan total belanja Bapak Ibu belanja pegawai masih ditambah 2,5 persen. 2,5 persen ini untuk jaga-jaga kalau ada yang pindah. Ya ada yang mutasi, ada yang naik pangkat atau naik golongan ya. Atau dapat apa itu 2,5 persen akres. Atau dilebihkanlah 2,5 persen. Nah jadi untuk 2 peruan APBD ini cermati. Karena begini, mohon maaf. Ini di daerah lain bukan di Kalimantan ya. Di daerah lain itu dalam pengangkatan P3K sering ribut antara BKPSDM kepegawaian dan pendidikan dan kesehatan versus BPKAD. Kenapa? Karena BPKAD tiba-tiba diminta untuk menyiapkan anggaran. Bukan di Kalimantan nih Bu ya, di luar ini ya. Beranggapan BPKAD cari duitnya bisa. Sekarang begini Bapak Ibu, kita hitung-hitungan kasar aja lah ya. Logika kita apa, sederhan aja ya. Posisi saat ini, umumnya belanja pegawai, silakan cek data saya kalau saya salah. Rata-rata antara 35 sampai dengan 40 persen belanja pegawai. Belanja pegawai itu gaji tunjangan dan seterusnya, tunjangan macam-macam ya. Termasuk TPP. Rata-rata 35 sampai dengan 40 persen. Bahkan ada yang 40 persen lebih, 45 persen. Saya ambil angka yang rendahnya saja 35 persen. Kita ambil 35 persen. Nggak usah saya ambil 40 persen atau 45 persen, nggak usah 35 persen. Kita tambah belanja wajib anggaran pendidikan 20 persen. Sudah berapa itu Bapak Ibu? 55 persen. Tambahkan kesehatan 10 persen. Berapa persen? 65. Tambah dana desa. ADD 10 persen. 75 persen. Ditambah lagi, infrastruktur 40 persen. 40 persen ini karena beririsan dengan pendidikan dan kesehatan, katakanlah 20 persen saja lah. Jadi berapa? 95 persen. Yang 5 persen itulah dibagi-bagi ke SKPD yang lain. Itu perintah peraturan penundang-undangan. Kalau tidak dipenuhi itu, ada sanksi dari KMNQ. Berupa penundaan atau pemotongan dana transfer umum. Terakhir adalah PMK 110. Banyak daerah yang uang kasnya kosong selama 2 bulan, 3 bulan, akibat tidak menyesuaikan ABBD-nya dengan PMK 110. Ada uang kas. Semua mendulukan semua. Perjalanan dinas, enggak ada uang kas. Kenapa? Enggak dikirim ke MNQ. Kenapa enggak kirim ke MNQ? Tidak disesuaikan belanja wajib tadi, pendidikan, kesehatan, segala macam tadi itu, sesuai dengan PMK 110. Enggak tahu kalau di Kalimantan sempat enggak ada daerah kena sanksi. Minta uang ke BPKD, enggak ada uang kata BPKD. Kok enggak ada uang ya? Belum ditransfer dari KMNQ. Kenapa belum ditransfer? Kita tidak mengubah. Kita tidak melaksanakan perintah peraturan penundang pendidikan kesehatan dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, IRMAK tadi wajib dilaksanakan. Nah, ini saya informasikan, ini kita fair play ya, mungkin nanti dari Kemenpan RB ya, bisa membantu juga nanti. Daerah sering menduga bertambah pegawai, P3K, bertambah dau. saya sudah cek dan re-check kepada teman-teman di Kementerian Keuangan. Jawabannya tidak ada. Daerah menduga demikian. Makanya tadi data dari Kemenpan RB. antara yang di data yang ada dengan usulat banyak yang bertambah. 146 tadi saya lihat tadi. Karena dikira, wah udahlah, butuhnya seribu. Padahal itu beban dari APBD. makanya yang terakhir kemarin, pada saat pengangkatan P3K yang terakhir, di Kepala Daerah bisa minta buat serak pernyataan. Ya enggak? Ada enggak Kepala Daerah minta serak pernyataan? Isinya apa? Pembiayaannya dari berarti kalau Bapak Ibu bertambah P3K-nya seribu orang. seribu orang lah kalian tanggung dari APBD kalian. Kita hitung-hitungan kasar aja ini. Seribu orang. Seribu orang. Dikali 4 juta. Kurang lebih. Itu kan sama dengan 3B ya. Beserta tunjangan. 4 juta lah. Berarti berapa itu Bapak Ibu? Coba pegang handphone yang kalkulatornya. 4 miliar. Dikali 14 bulan. Berapa miliar? 5.6 miliar. Kalau APBD kalian 1 triliun berarti sudah 5% untuk penambahan P3K ini. Kalau APBD 1T. Kalau APBD 1,5T. Ini saya yakin rata-rata 1,5T ini. Kurang lebih. Atas sedikit, bawah sedikit. Ada mungkin yang agak melonjak tapi yang enggak beberapa lah. Saya yakin ini di Kalimantan. Nah, kalau kalian bertambah seribu orang 5.6 miliar lah nanti penambahan per tahun. Dihubungkan dengan belanja wajib tadi saya katakan tadi itu. Pilihan pertama nanti di 2027. Memang maaf. Saya 3 minggu lalu rapat dengan Bapak Penas. Rapat dengan Bapak Penas narasumbernya dari Kemenpan Irbe dan dari Kemenkeu. Saya bilang, Pak, ini kesempatan saya tunggu, saya bilang. Pertanyaan saya pertama kepada Kemenkeu. Apakah Anda akan melaksanakan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah pasal 146 ayat 1 dan ayat 2 yang mengatakan 5 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan 2027 belanja pegawai paling besar 30% dari APBD. Jawabannya dari Kementerian Keuangan, ya Pak, kami akan laksanakan itu. Posisi belanja pegawai saat ini 35-40%. Di dalam 35 dan 40% itu salah satu komponen adalah TPP. Masih bertambah lagi P3K-nya. Nah, ini bagaimana? Opsi pertama yang mungkin ini mohon maaf saya bukan ahli Nujum ya. Saya gak tahu juga 2026 nanti 2027 bagaimana ya. Opsi pertama menurut saya ini menurut saya pribadi ya kemungkinan TPP akan dipotong. Karena TPP sifatnya tidak wajib. Baca PP12 atau 2019 kecuali nanti diatur lain oleh PP tentang manajemen ASN tadi. Di situ ada penghasilan pegawai Pak? Oh belum. Berarti PP khusus lagi? Belum ada diatur. Nanti silahkan nanti teman-teman ke M4RB ditanya bagaimana PP penghasilan pegawai. PP12 2019 mengatakan pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai. Dapat artinya bisa ya bisa. Berarti sifatnya tidak tidak wajib. Sementara gaji P3K sifatnya wajib. Sampai pensiun ditanggung oleh negara Pak ya. Sampai pensiun. Nah jadi ini maksud saya di sini kembali ke definisi awal yang saya sampaikan di awal tadi konsep dasar prinsip penguangan daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Nah kalau kami di Kementagri prinsipnya kami akan laksanakan sesuai ketentuan peraturan berundang-undangan. Nanti apakah nanti di PP turun dari undang-undang ASN mengatur berbeda silahkan karena begitu PP-nya terbit nanti otomatis pasal 58 gugur. Itu pertanyaan saya pada KementQ. Pertanyaan saya yang kedua pada saat itu acara itu apakah ada penambahan daubat konsekuensi dari pengangkatan P3K bertambah seribu orang berarti seribu orang P3K bertambah jawabannya tidak. Itu ada juga Kementerian PAN-RB yang saya minta di Kementerian PAN-RB ini karena kami di Kementagri setiap hari mendengar keluhan daerah BPKAD-nya terutama melonjaknya belanja pegawai ini sampai Pak kami gak tahu 2027 nanti bagaimana ini Pak. Ya saya juga gak tahu saya mungkin di Nujum saya bilang. Cuman prinsipnya laksanakan ketentuan perundangan masalah nanti diskresi ya itu nanti diskresi ya gak bisa sembarangan juga gak bisa sembarangan juga tapi itulah isi ketentuan dan Kementerian mengatakan demikian nah itu ya nah dari Kementerian PAN-RB kemana saya minta tolong dalam memberikan rekomendasi dipertimbangkan kemampuan daerah masing-masing karena bisa-bisa Pak di luar yang tadi itu yang perintah yang mandatory spending tadi itu bisa-bisa SKPD lain tidak punya anggaran tidak punya anggaran karena apa wajib semua Pak pendidikan wajib kesehatan wajib infrastruktur wajib belanja pegawai wajib dana desa juga wajib semua wajib makanya Bapak Ibu bisa bayangkan beban kepala BPKD dan kepala Bapak Pedesan ini untuk mengatur-ngatur porsi yang belum lagi hibah belum lagi bansos wah ini yang terjadi oke nah lanjut nah ini dia belanja pegawai lanjut lanjut bu halo lanjut oke ini porsi belanja pegawai ya nah untuk non-ASN contohnya Satpol saya belum tahu ada enggak Prima P3K Satpol atau Dampar ada ya mencukupi atau tidak sangat-sangat tidak mencukupi ya apalagi kota besar ya nah itu masih dimungkinkan dalam belanja jasa jadi honoran itu tidak ada tapi belanja jasa masih boleh belanja jasa itu apa administrasi umum jasa pengamanan kantor ya ramu saji kemudian jasa surveyor untuk di PU biasanya untuk mengecek serana-perasaran yang rusak ya belanja jasa administrasi umum belanja jasa-jasa lainnya itu masih dimungkinkan ya masih dimungkinkan belanja jasa tapi honorer tidak ada lagi nah ini kacamata kami dari keuangan dari Kemendagri mengartikan bahwa dari Kemendagri itu ini misalnya 10 orang honorer kita 2 orang berhenti atau apa nah tidak boleh mengangkat baru tetap lanjut yang 8 orang ini kurang lagi 3 orang sama tidak boleh menggantikan gitu ya tidak boleh jadi itu untuk pemahaman kami dari Kemendagri tapi belanja jasanya masih dimungkinkan lanjut untuk belanja daerah lanjut 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 ya nah untuk non-ASN nah ini silahkan kondisinya kami Kemendagri tidak mencampuri masalah bagaimana kebijakan kepegawaian itu dari Kemempan RB cuman kami dari aspek keuangan daerah ini yang kami jaga makanya kacamata kami tadi pilihan pertama kalau tidak terpenuhi 30% nanti ya di 2027 DPP yang dipotong bahkan dihapuskan 30% pak apakah mungkin sisa 2 tahun ini sekarang 2024 loh ini sedang nyusun 2025 loh 2 tahun lagi loh tahun depan kita sudah nyusun APBD 2026 apakah dalam tempo 2 tahun atau katakanlah 3 tahun ini akan banyak yang pensiun secara signifikan sehingga belanja kita sampai 30% tidak DPP pak kemungkinan tapi nanti itu pun namun demikian kita masih WDNC saya berharap DPP tentang penghasilan pegawai nanti itu bisa diatur lebih rigid karena memang kita lihat DPP 12 itu hanya satu pasal tentang tambahan penghasilan pegawai gimana tambahan penghasilan pegawai ini juga sangat membantu pegawai bulu pada saat kayak sekarang ini bulan 6 bulan 7 gini banyak yang SK nya sekolah dalam tanda kutip untuk biaya kuliah atau biaya apa tapi setelah DPP sudah tidak ada lagi ini kita khawatirkan apalagi DPP ini salah satu rekomendasi dari KPK untuk meminimalisir fraud atau korupsi itu rekomendasi dari KPK lanjut nah belanja pegawai lanjut nah ini saya katakan tadi 30% di 2027 2027 disusun 2026 berarti 2026 kebijakan 2026 sudah mulai dipertimbangkan di 2025 tahun depan sudah mulai bisa kita lihat ancang-ancangnya seperti apa nanti di 2002 lanjut belanja jasa ini saya katakan tadi masih bisa dimungkinkan belanja jasa gak ada masalah kurir keringnya ada sudah kami cantumkan demikian kira-kira pemaparan saya mungkin nanti bisa kita lebih lanjutkan diskusi lebih lanjut terima kasih saya serahkan kepada moderator terima kasih terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih